Khusus untuk video ini, gue gak perlu banyak-banyak intro lah. Gue yakin kalau misalnya lo nonton video ini, lo pasti pernah ngerasain yang namanya kesepian. Atau malah jangan-jangan lo ngerasa seringnya kesepian dalam sepanjang hidup lo. Kesepian emang bisa menghantui siapa aja. Mau kaya, miskin, tua, muda, banyak temen, gak banyak temen. Nah itu juga, orang bahkan gak harus sendirian buat bisa ngerasain kesepian. Kita bahkan bisa aja ngerasa kesepian meskipun kita punya banyak temen atau bahkan berada di tengah keramaian. Tapi, kenapa ya? Sebenernya kenapa sih lo bisa kesepian? Di video ini, gue mau ngajak lo semua buat ngerti lebih jauh apa sih kesepian itu sebenernya. Apa bahaya dari kesepian dan juga gimana caranya kita bisa ngatasinnya. Oke, yuk kita mulai. Lo semua pasti ingat bahwa kita dari dulu nih biasanya diajarin bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Tapi tau gak sih kenapa gitu? Apa sih maksudnya dari manusia itu adalah makhluk sosial? Nah, menjadi makhluk sosial itu sebenernya arti utamanya adalah manusia itu baru bisa berfungsi secara optimal ketika ia hidup di dalam sebuah tatanan sosial tertentu. Dan ini juga udah terjadi sejak zaman prasejarah dulu nih. Contohnya gimana? Nah, misalnya nih manusia zaman dulu, sebagian ada yang berperannya sebagai pemburu buat cari makanan. Sementara ada yang bertugas jaga wilayah juga. Ada yang masak, ada yang rawat anak kecil, dan adalah tugas-tugas lainnya juga. Nah, kebayang gak kalau misalnya manusia zaman itu tuh hidup sendiri aja gitu. Dia mau gak mau harus berburu sambil gendong anaknya nih misalnya. Karena gak ada yang ngejagain anaknya. Atau kayak burung yang ninggalin anaknya di sarang gitu, terus pergi hunting. Udah itu juga dia harus masak sendiri, terus juga harus ngejagain dirinya sendiri dari serangan predator pada saat tidur. Pokoknya gak efektif banget hidup kayak gitu. Semuanya lo harus lakuin sendiri. Sedangkan lo cuma sendiri dan lo punya keterbatasan, bro. Nah, makanya manusia akhirnya beradaptasi dengan cara membentuk sebuah ikatan sosial. Ya, supaya hidupnya bisa lebih optimal, lebih aman, dan dia bisa melanjutkan kehidupannya dia sehari-hari. Dan ikatan sosial ini juga yang akhirnya menyebabkan manusia bisa ngebangun sebuah peradaban yang kita tahu kayak sekarang. Nah, jadi tanpa sadar akhirnya kehidupan sosial ini udah bener-bener jadi hal yang biasa banget, standar banget. Dan makanya juga ketika kita gak punya kehidupan sosial yang berfungsi dengan baik, kita akan ngerasa bahwa ada yang hilang gitu. Ada sesuatu yang salah gitu sama hidup kita. Dan di saat itu, kita ngerasain apa yang bernama kesepian. Loh loh loh, kalau masalahnya cuma harus punya lingkungan sosial, berarti jawabannya tinggal cari teman dong, Fik. Terus tadi katanya di depan orang bisa kesepian walaupun dia punya banyak teman. Bahkan di tengah keramaian. Gimana dong? Nah, balik lagi nih ke cerita kita soal manusia purba tadi. Menurut lo sendiri, lingkungan sosial kayak gimana sih yang dibutuhin sama manusia? Ya, kalau misalnya kita jawab secara simpel banget, ya pastinya lingkungan yang bisa ngesupport kebutuhan dia. Kayak gimana tuh maksudnya? Kalau misalnya kita pake contoh yang tadi, berarti ya lingkungan yang bisa jagain anaknya pas dia lagi berburu misalnya. Lingkungan yang bisa mastiin rumahnya tetap putuh setelah berburu. Pokoknya lingkungan yang bisa ngesupport kebutuhan orang itu. Nah, sekarang coba liat teman-teman lo dan orang lain yang ada di sekitar lo. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa buat memenuhin kebutuhan lo? Nah, sekarang mulai kebayang nih. Misalnya deh, kalau misalnya lo belum kebayang, kita pake contoh. Pernah gak nih, lo lagi bete, bete abis, lo butuh cerita sama orang, butuh orang buat ngasih emosional support ke lo? Tapi gak ada. Gak ada teman lo yang bisa mendengarkan dengan baik, ngerespon dengan baik curhatan lo. Itu kesepian. Atau pas hari libur nih, misalnya, lo pengen jalan keluar, tapi gak ada yang bisa lo ajak. Ingat gak perasaan lo pas waktu itu? Ya, itu kesepian. Atau lo pengen aja sebenarnya ngobrolin satu hal, tapi gak ada yang bisa lo ajak ngobrol soal hal itu. Karena ya somehow gak ada yang ngerti aja soal sudut pandang lo, dan gak ada yang tertarik buat ngomongin hal itu. Itu juga kesepian, bro. Nah, kesepian, jadi adalah ketika ekspektasi lo dan dukungan dari pihak luar itu gak ketemu. Dan itu ternyata bikin banyak masalah buat lo. Jadi, karena kesepian ini berawal dari ekspektasi lo akan support eksternal, dan itu tuh gak terpenuhi, ini adalah racikan dasar buat timbulnya rasa kecewa. Jujur aja nih. Ingat ya, bahwa rasa kecewa, termasuk juga rasa sedih, itu tuh berawal dari lo expect something, tapi gak kejadian. Nah, cuman gak selesai sampe disini nih. Kekecewaan akibat kesepian ini bisa jadi panjang, karena lo biasanya susah buat nyalahin siapapun atas kesepian. Akhirnya siapa coba yang lo salahin? Ya, biasanya diri lo sendiri. Akhirnya lo mulai mikir, duh, kenapa sih gue gak asik? Atau kenapa sih gue jelek bahkan kayak, ah, kenapa sih gue miskin? Dan mungkin lain sebagainya. Dan nyalahin diri sendiri itu adalah awal dari menurunnya self-esteem lo. Padahal kayak yang udah gue bahas di video-video sebelumnya soal self-esteem, self-esteem ini penting banget buat lo. Self-esteem ini penting banget buat diri lo, buat lo terus bisa maju dan berkembang dalam hidup. Ya, kesepian itu secara gak langsung ngehambat perkembangan diri lo. Nah, selain itu apalagi nih akibatnya? Kesepian juga diindikasikan ternyata berkorelasi dengan stres berat, bro. Beberapa penelitian bilang bahwa kesepian itu ningkatin produksi kortisol dalam tubuh. Kortisol ini apa? Kortisol ini adalah salah satu zat yang punya peran penting dalam sistem imun manusia. Kalau lo terus-menerus merasa kesepian, produksi kortisol dalam jumlah banyak di tubuh lo ini bakal terjadi terus-menerus. Akhirnya apa? Sistem imun lo jadi berantakan ritmenya. Dan secara gak langsung ini bikin lo jadi gampang jatuh sakit. Akhirnya lo gak seproduktif biasanya. Bahkan nih, banyak penelitian udah ngeliat bahwa orang yang sering ngerasa kesepian, itu resiko kematiannya meningkat. Setara dengan perokok yang ngerokok satu bungkus per hari, dua kali lebih berat dari orang yang ngalamin obesitas. Dan jauh lebih tinggi dibandingin orang yang gak pernah olahraga sama sekali. Jadi kesepian itu secara gak langsung bikin lo susah berkembang, gampang sakit, gak produktif, dan bahkan sampai meningkatkan resiko kematian. Nah sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa ngobatin kesepian? Ya pertama-tama yang lo harus terima dan aminin adalah, lo selalu butuh orang lain di dalam hidup lo. Lo butuh orang lain yang bisa support lo di hal-hal tertentu. Eh no, sorry. Lo butuh. Bukan cuma sekedar pengen, lo butuh. Gue kadang-kadang ngeliat di komen-komennya 1% bilang bahwa, oh gue gak butuh orang lain. Please deh, lo butuh orang lain. Semua orang itu butuh orang lain. Just accept it. Dan kalau lo butuh akan sesuatu, kita mesti ngapain biasanya nih? Ya, kita mesti usaha bro. Nah iya, kehidupan sosial lo itu juga harus diusahain. Temen lo gak ada yang ngertiin lo, ya cari yang bisa. Temen lo yang bisa ngertiin lo jauh, ya alokasiin waktu dan tenaga lo buat ketemu sama dia. Mengkrong sama temen butuh dana, ya alokasiin budget dong buat itu. Sesimpel itu kok sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin soal praktikalnya, ya banyak. Kalau misalnya temen lo sekarang gak asik nih misalnya, gak seru, ya re-connect sama temen-temen lama lo. Ya itu cara yang paling gampang nih. Atau ya tadi sebenarnya, cari temen baru. Zaman sekarang kan ketemu orang baru itu gak susah lah, gampang banget justru. Lo bisa kenalan sama orang lewat sosial media. Ya, ketemu di komunitas hobi juga bisa. Atau bahkan ya ada aja. Bahkan orang yang pake aplikasi online dating, itu tuh buat nyari temen, bukan buat nyari pacar. Gunakanlah hal-hal yang kayak gitu buat privilege lo. Dari sekian riset yang neliti soal ini, soal hubungan antar manusia, lo seenggaknya cuma butuh keep in touch sama orang, itu minimal 2 minggu sekali doang. Buat mempertahankan hubungan yang baik nih, supaya gak basi lah intinya. Tapi lo perlu usaha bro. Kalau misalnya lo gak memprioritaskan ini, ya wajar aja hubungan lo kecabut satu-satu. Dan inget juga nih, ini tuh kebutuhan lo sebagai manusia. Lo harus niatin dan lo harus usahain. Jangan cuma ngobrol sama orang sesempatnya aja. Nanti kalau misalnya gitu, yang makin lama, lo makin terseret ke jurang kesepian. Dan kayak yang udah gue jelasin sebelumnya, kesepian itu efeknya buruk banget bro. Lo gak mau dapet efek-efek itu. Tapi gue ngerti banget kok, ngadepin kesepian itu bukan hal yang gampang. Apa yang gue bilang tadi, bisa jadi itu hal-hal yang sulit banget buat lo lakuin. Ketemu sama orang baru, gak semua orang nyaman ketemu sama orang baru. Pakai dating app buat nyari temen, gak semua orang juga nyaman. Dari online mentoring, gue pernah dapet beberapa mentee yang emang ngerasa gak punya temen sama sekali bahkan. Ada yang udah kerja dan bingung mau bangun pertemanan sama siapa. Sampai bahkan ada yang masih sekolah dan ngerasa temen-temennya gak ngerti aja sama dia. Kesepian itu bukan hal remeh, boy. Kesepian itu disebabkan karena kebutuhan dasar lo sebagai manusia, kebutuhan lo untuk bonding dengan seseorang itu gak terpenuhi. Tapi kadang-kadang untuk memecahkan ini, lo cuma butuh diarahin sedikit aja dan dibilangin bener-bener kayak, ini yang harus lo lakuin. Dan itu bisa lo dapetin di online mentoring bareng 1%. Gue akan tinggalin link pendaftarannya di description dan comment section. Yaudah, kalau misalnya kayak gitu, yuk kita mulai selesain masalah kesepian lo bareng-bareng. Kalau misalnya lo ngerasa video ini bermanfaat, please like dan subscribe. Dan kalau misalnya lo ngerasa ada temen lo yang mungkin merasakan hal ini, please share this video to him. Or her. Itu akan berguna banget buat dia. Gue Vicky, see you in the next mentoring and next video.